Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Dapur Nanas di video kali ini aku mau share resep bolu mini panggang di teflon bolu ini biarpun cuma dibanggang di teflon tapi rasanya tetap enak dan sangat lembut caranya gampang banget dan bahannya mudah sekali didapat ingin tahu bagaimana caranya aku buat yuk simak videonya hingga selesai ya tapi sebelumnya jangan lupa di like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya terima kasih bahan-bahannya adalah yang pertama kita cairkan 100 gram margarin didikan air setelah mendidih kita matikan apinya kemudian kita steam margarin di atasnya aduk-aduk hingga margarinnya meleleh setelah margarinnya meleleh lalu kita angkat dan kita sisihkan dulu ya selanjutnya siapkan 250 gram tepung terigu ini aku gunakan tepung terigu pro sedang lalu beri setengah sendok teh baking powder kemudian kita ayak untuk memastikan semua tepung tidak ada yang bergerindil dan memudahkan kita saat proses pencampurannya nanti untuk tepungnya bila teman-teman nggak ada tepung terigu pro sedang bisa diganti dengan terigu pro rendah ya setelah selesai kita ayak lalu kita sisihkan dulu selanjutnya di wadah lain kita pecahkan 4 butir telur masukkan 200 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifir saya gunakan SP jika nggak ada teman-teman bisa mengantinya dengan TBM atau ovalet masukkan juga 1 sendok teh vanili cair dan bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk selanjutnya kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih kental berjijak adonan yang sudah mengembang putih kental berjijak yaitu adonan seperti meninggalkan jejak kelihatan halus sama sekali nggak ada gelembung-gelembung udaranya dan bila kita angkat gagang mixernya dia akan nyangkut di gagang mixer dan akan turun secara perlahan nah kira-kira seperti ini ya lalu kita masukkan tepungnya secara bertahap mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur saja ya tepungnya dimasukkan lagi bergantian dengan santannya dan begitu seterusnya hingga semuanya habis ingat jangan lama-lama mixernya asal tercampur saja ya yang terakhir margarin yang sudah kita cairkan tadi juga masuk kita matikan dulu mixernya selanjutnya kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk lipat atau aduk balik untuk memastikan adonan tercampur merata dan nggak ada sama sekali margarin yang mengendap di dasar adonan ini aku akan ngambil sedikit adonan yang nantinya akan aku kasih pewarna dan untuk pewarnanya aku kasih pasta coklat buat teman-teman boleh pakai apa saja ya sesuaikan dengan selera nah setelah selesai semua lalu kita siapkan cetakannya kita olesi dulu dengan margarin lalu kita tuang adonan oh iya bolu mini ini merupakan request dari teman-teman yang ada di kolom komentar maaf aku nggak bisa nyebutin namanya satu persatu semoga video ini berkenan di hati teman-teman semuanya ya kita taruh warna coklatnya di atasnya seperti ini lalu dengan menggunakan tusu gigi kita tarik melingkar kayak gini setelah selesai semua lalu kita tutup panggang di api yang paling kecil selama kurang lebih 10 hingga 15 menit setelah 15 menit lalu kita buka bila atasnya jika dipegang sudah nggak lengket berarti sudah matang nah hasilnya seperti ini ya nah karena tadi biarpun nggak lengket tapi masih ada sedikit yang tertinggal dicetakan ini aku kasih margarinnya agak banyak kan nah yang ini ternyata nggak lengket ya ternyata yang pertama tadi aku kurang ngasih margarinnya nah ini dia kuenya sudah matang semua satu resep ini menghasilkan kurang lebih 22 biji ya bolu mini ini biarpun cuma dipanggang di teflon tapi rasanya nggak kalah dengan yang dipanggang menggunakan oven hasilnya tetap lembut banget menurutku rekomend banget deh untuk dicoba tuh kan kelihatan seratnya halus dan lembut banget dan bila temen-temen mau menjualnya atau mau ditaruh dalam snack box temen-temen bisa mengemasnya dengan plastik seperti ini sekian dulu video kali ini terimakasih sudah menonton terimakasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati